Hai ini terigu kurang lebih 250 gram kemudian tambahkan satu sendok makan gula pasir terus ini pakai permivan saya pakai kurang lebih satu sendok teh terus kita tambahkan satu butir telur kemudian air kurang lebih 100 mili dan yang terakhir ini mentega tiga sendok makan Mas orangnya tiga sendok makan Iya lanjut ini diaduk kita pakai yang lebih besar biar lebih mudah kita atuk terus kalau teksturnya udah seperti ini ini mau diuleni Mas diuleni Iya ini mau diuleni biar lebih mudah nanti setelah ini jadi kita diamkan sebentar terus kita bikin isiannya jadi untuk menguleni ini Mas ini hasilnya emang agak sedikit lengket tidak apa-apa kita uleni aja ini udah hampir jadi seperti ini ini tinggal kita diamkan aja kurang lebih 15 menit sambil nunggu adonan kita mengembang ini saya mau goreng sosis sebentar untuk menggorengnya saya gunakan kemudian aja margarin satu sendok makan ini kita lelehkan dulu kita masukkan sosisnya saya pakai lima sosis lima batang sosis Iya ini dimasak sampai ke coklatan aja jadi ini modelnya dipanggang gitu ya Mas kita masak sampai ke coklatan Mas warnanya nih sosisnya udah mengembang tinggal diangkat Mas kita lihat adonan yang udah kita diamkan selama kurang lebih 15 menit adonannya udah mengembang Mas ini mau kita pindahkan ke wadah yang lebih datar nah ini saya pakai biar nggak lengket kita taburin dulu pakai tepung terigu untuk satu bagiannya kita potong jadi dua setelah dipotong-potong ini kita bentuk bulatan dulu kita pinggirkan dulu karena ini agak kecil kita tambahin jadi biar besarnya itu sama jadi seimbang ya Mbak iya karena ini ntar mau diisi pakai sosis yang tadi dimasak isinya pakai sosis iya ada isian lain selain sosis Mbak nggak ada Mas untuk sekarang masih pakai sosis aja ini kalau boleh tahu mau bikin apa sih Mbak ini namanya roti sosis roti sosis kurang lebih seperti ini Mas dibulatin dulu ya ntar ini mau dipipihkan untuk sosisnya ini yang tadi dimasak ini kita siapkan wadah ini adonan bulatan tadi kita pinggirkan dulu jadi kita ngerolnya itu lebih enak nah kita ambil satu kemudian kita roll membentuk memanjang kira-kira pas untuk ukuran sosis ya Mas panjangnya gitu iya nah ini sosis yang tadi dimasak kita masukkan kita tutup ini agak digulung aja Mas sebentar Mas jadi biar rapi Mas tidak kelihatan sambungannya ya Mas nah udah jadi seperti ini Mas ntar ini mau dijelupin pakai tepung terigu sama tepung panir terus dipotong-potong tinggal digoreng dipotong tinggal digoreng ini kita taruh aja di tempat yang tadi untuk naruh adonan nah kalau sepanjang ini Mbak iya itu jadi berapa kalau dipotong-potong dipotong kurang lebih jadi tiga Mas tiga potong iya seperti ini Mas hasilnya Mas setelah ini proses selesai Mbak selanjutnya apa Mbak kita mau bikin adonan tepung basah untuk pencelup oh ini dijelupin adonan tepung basah juga iya kalau untuk adonan basah kalau untuk adonan basah pakainya apa Mbak pakainya tepung terigu aja sama air ini pas air ya iya kita tinggal digoreng iya tapi ini potong-potong dulu sebelum dicelupin adonan basah enggak Mas jadi ini dia dicelupin dulu sama adonan basah sama tepung panir kalau udah baru dipotong-potong ini udah jatuh semua ya biar kita tinggal bikin adonan basahnya kita gunakan tepung terigu tepung terigu sama apa Mbak air aja cuma sama air iya itu doang Mbak ya udah kayak gini aja Mas kan ini kan buat pencelup aja biar tepung panirnya nempel seperti ini Mas hasilnya Mas ini adonan basahnya ya iya agak encar aja nah terus kita siapkan tepung panirnya ini biar lebih mudah Mas kita masukkan aja semua ini adonan yang tadi dibikin mengembang ya Mas lebih besar ya nah ini mau dicelupin tepung pencelup yang tadi dibikin pertama adonan basah dulu iya adonan basah dulu biar lebih mudah nah ini langsung kita ambil Mas nah kita taruh aja di jelupin semua dulu Mbak iya kalau untuk harga satunya dijual berapa Mbak harga satunya seribuan Mas seribu ini dipotong jadi berapa tadi jadi tiga kalau itu harga seribu itu masih terjangkau banget ya Mbak yang penting itu jualan kita lancar gitu Mas daripada kita jual mahal-mahal tapi nggak lancar ya Mas sekali bikin berapa potong sih Mbak bikin oh berapa itu iya sosis yang digunakan ya Mas iya gunakan itu satu bungkus Mas satu bungkus sosis isinya kurang lebih dua puluhan tapi masih ada sisa ini kan sosis satu dipotong-potong Mas iya kalau untuk model mau uja kayak gini berapa Mbak ini model terjangkau Mas Rp40.000 aja udah bisa jualan ini kita gulung-gulung aja tutupin pakai tepung panir ya iya ini kalau digoreng lebih ngembang lagi nggak Mbak iya Mas nanti lebih besar lagi Mas kalau digoreng Mas biar merata semuanya tepung panirnya coba lihat mah yang udah di tepung panirnya nanti tinggal dipotong aja terus digoreng ini kita ambil dulu satu sambil memanaskan kompor ya Mas ini kita kita potong jadi tiga satu panjang ini jadi tiga ya iya seperti ini Mas hasilnya Mas tengahnya ada sosisnya dipotong-potong sama rata Mbak iya Mas ini tadi dijual berapa Mbak per potong ini? seribuan murah ya cukup terjangkau ini kalau untuk pemasarannya Mbak ini kemana Mbak? kita jual aja titipin ke kantin sekolah Mas kantin sekolah sama? iya paling kalau ada yang beli di rumah kayak gitu ya kita siapin bentar ya stok masih ada ya gitu ya iya ini hasilnya Mas ini jajanan terbaru dibilang ya Mbak? iya Mas baru ada Mas berarti ini gak sukses dong Mbak untuk pemasarannya? enggak Mas kita titipin aja di kantin sekolah kalau sore kita taruh di kantin madrasah udah agak panas Mas minyaknya Mas kita langsung goreng aja penggoreng aja? iya kita langsung masukkan aja ini kalau penggorengannya ini Mbak sampai matang nunggu berapa menit? cepet Mas paling 4 menitan udah matang 4 menit? iya tapi bisa ditunggu dong iya Mas ini kalau untuk pengemasannya Mbak pakainya apa? pakai mica Mas mica kecil gitu? iya ini kalau jualan kayak gini Mbak ini kan belum ada apa sayang nih iya Mas Insya Allah menjanjikan asalkan ya kita telaten aja Mas paling kan roti ini kayak gini isinya coklat kayak gitu tuh kalau ini isinya sosis ya? langsung sosis sosisnya aja kelihatan kalau jenis sosisnya merknya apa Mbak? sosisnya saya beli yang merk Cam Mas coba lihat Mbak yang ini Mbak yang ambil matang Mbak seperti apa besarnya oh ini besar ya ini tinggal diangkat ini Mas gak matang ya kalau ngakaknya satu-satu iya Mas wah buahnya udah enak banget nih ini tambuk besar banget ya Mbak? iya Mas lebih ngembang Mas lebih ngembang bener ya ini jual disuripun berarti murah banget dong Mbak? murah Mas itu jangan murah tapi sehat ya? sehat Mas insya Allah sehat ini dia Mas contoh yang udah matang di luarnya crispy Mbak kayaknya ya? iya Mas di luarnya crispy nanti di dalamnya lembut bisa dicoba Mas ini kita coba buka ya Mas coba buka Mbak kita coba buka uh lembut